Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan aku Fadwa dan sekarang di depan aku sudah ada menu baru dari KFC yaitu Apa ini namanya? KFC Milk Joko Boba, ya kalau nggak salah ya itulah namanya Jadi KFC juga mengikuti tren kekinian untuk membuat minuman boba Ya, ini dia tampilan minuman boba dari KFC Ini kita buka ya, biar enak kita aduk Oke, kita aduk dulu sampai boba yang itu merata Rumah ini kayaknya coklatnya ini, coklat apa dua merah ini? Ini terlalu kental nih, tapi kita aduk ya, sampai lengket di pipetnya ini Oke, Bismillahirrahmanirrahim Maknya ngkut lah Ya, pipetnya kecilkan dia ni Berubahnya sampai ngkut di pipet ni, susah dah sedap Ya, kesedap juga ni Ni gula-gulanya ni lengket, sekejap kita rasa dulu Nggak ada rasa Nggak ada rasa Nggak ada rasa Nah, tehnya itu terlalu kuat ni, walaupun dibilang namanya cukup Tapi, rasa coklatnya itu nggak berasa malah Misalnya ini rasa teh, ini rasa coklatnya paling segini ni Jadi, kalah dominan sama rasa tehnya Jadi, lebih terasa rasa tehnya Dan untuk si bobahnya sendiri, nggak ada rasa Betul Hmm Dan bobahnya itu nggak terlalu lembut, agak keras Mungkin KFC perlu belajar lagi Gimana cara membuat bobah yang enak di mulut Kenyal, lembek Ya, kayak itulah pokoknya nggak jangan yang keras kayak gini ni Sudah pipetnya kecil, kita sedotnya payah Ini kayak aku minum tai ti Kan, tai ti-nya itu kuat Kuat kali Susunya itu nggak Nggak begitu terasa Dan apa lagi coklatnya itu, betul-betul nggak ada rasa ni Untuk kesimpulannya, aku kasih kritik dulu untuk minuman bobah ini Pertama itu, pipetnya Tolong dibuat pipetnya itu Ha kan Tolong dibuat pipetnya itu, yang lubangnya itu lebih besar daripada si bobahnya Jangan, pipet Apa ni Bobahnya ni, nyangkut Sedotnya juga susah ni harus pakai nelara Jadi tolonglah kalau KFC mau memang niat buat minuman bobah Pipetnya ini, kalian buatlah yang lubangnya lebih besar Nah, ngomong-ngomong soal pipet ni ada anomalinya juga Karena KFC lagi gencar untuk mengurangi sampah plastik Tapi malah mereka mengeluarkan minuman bobah yang mau nggak mau kita harus pakai sedotan plastik Ya, agak anomalinya juga nih KFC ni Nah, untuk kritik yang kedua ni Tadi kan namanya itu coko Tapi coklatnya itu, nggak terasa wak Ini yang aku minum Kayak Thai tea yang pekat Dia taruh susu sikit Udah, kayak gitu rasanya Kita bilang manis, nggak terlalu manis Kita bilang rasa coklat, nggak terasa Nah, itu kritik kedua dan kritik ketiga Bobahnya ini nggak terasa wak Betul Nggak enak Kita bilang nggak enak, nggak juga sih Nggak terasa Lebih tepatnya, nggak ada rasa Nah, kayak itulah kritik dari aku Aku fatwa untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siu Siu Sampai jumpa